Intro Seperti inilah keceriaan murid-murid baru kelas 1 sekolah dasar negeri 07 Jakarta Pusat di hari pertama mereka masuk sekolah. Dengan mengenakan seragam TK asal yang berbeda-beda, para murid ini berbaris rapi di lapangan sambil mendengarkan instruksi dari para guru untuk memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Beberapa siswa tampak belum terbiasa hingga tak mau lepas dari pelukan sang ibu. Di hari pertama masuk sekolah ini, para orang tua nampak ramai mengantarkan anaknya ke sekolah. Tak hanya sampai gerbang sekolah, para orang tua ini menemani sang anak hingga masuk ke dalam kelas. Bahkan beberapa di antaranya menunggu hingga proses kegiatan belajar mengajar selesai sambil sesekali melihat dari luar jendela. Iya kan dari TK ke SD itu kan ada penyesuaian untuk lingkungan, kan kalau dari TK kan udah tau kan lingkungannya masih main-main. Kalau SD ini kan kita harus lebih fokus lagi kan, bukan cuma main aja, tapi pasti belajarnya juga dilihat. Nah posisinya rumahnya juga jauh, jadi saya masih khawatir, jadi masih takut juga anaknya nangis-nangis kan. Kalau saya tinggal jadi yaudah, jadi saya temenin dulu aja. Sementara itu pihak sekolah juga tak melarang aktivitas orang tua di dalam area sekolah. Sekolah memberikan keleluasaan bagi para orang tua untuk melihat anaknya hanya di hari pertama sekolah, asal tak mengganggu aktivitas di dalam kelas. Di hari pertama memang kita sampaikan kepada ibu guru kelasnya, guru kelasnya yang mengajar bahwa di hari pertama diperbolehkan orang tua mengantar, tetapi tidak boleh sampai masuk ke dalam. Cukup mengantar di luar kelas saja, memperhatikan di hari pertama. Dan di hari berikutnya kita sudah mulai membatasi, jadi tidak boleh lagi ada di sekitar depan kelas dan lain sebagainya. Jadi sudah mulai tertib. Hari pertama tahun ajaran baru 2023-2024 memang berbeda di sejumlah wilayah. Jika di Jakarta mulai hari ini 12 Juli, di daerah lain seperti di Bandung, Jawa Barat, kegiatan belajar mengajar baru akan dimulai 17 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hasbiyaullah, Natanel Pakpahan, RTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat, Chapter 5,